Hai, perkenalkan, aku adalah anak yang lahir dengan didikan yang sangat keras. Aku sangat membenci hari kelahiranku. Kenapa? Bukannya setiap anak akan merasakan senang dan bahagia pada hari kelahirannya? Ya, tapi itu tidak berlaku untukku. Ibu, dia adalah orang yang sangat benci ketika aku terlahir ke dunia. Entah apa itu alasannya, aku tidak ingin mencari tahu ataupun mengingat hal itu sedikitpun. Ayah, dia adalah orang yang selalu menunggu kehadiranku dan bahagia ketika aku terlahir ke dunia. Tapi, ia berpikir, uang adalah segalanya, dan sedikit kasih sayang itu mungkin sudah cukup untukku. Ayah, dia tidak tahu bagaimana jika makhluk yang aku panggil ibu akan berubah menjadi monster jika dia tidak ada di rumah. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi pada aku jika dia tidak ada di rumah. Terkadang, aku berpikir untuk mati dan terlahir kembali menjadi seorang anak yang hidup dengan penuh kasih sayang dan sedikit polesan harta. Memang, untuk saat ini aku terlahir sebagai anak yang bergelimang harta dan sedikit polesan kasih sayang. Drama yang selalu dilakukan oleh keluarga ku adalah menjadi keluarga yang cemara. Dan aku berharap drama itu cepat selesai. Membahas soal kematian, aku rasa aku harus bersyukur dengan hidupku yang sekarang. Kenapa? Memilih untuk terlahir ke dunia sudah pasti adalah impianku saat aku masih menjadi sebuah roh. Tuhan pasti sudah memperlihatkan aku bayangan indah di dunia ketika aku sudah lahir kelahan. Dan malaikat sudah bertanya kepada aku puluhan kali, apakah aku mau terlahir ke dunia? Di balik ujian sulitku, aku yakin di depan sana ada sebuah piala emas yang menanti untuk aku sentuh sambil berkata, Aku berhasil. Ingat, kita punya janji pada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.